Sebuah bangunan yang menjadi gudang penyimpanan BBM Ludes terbakar. Di tempat berbeda, sebuah minibus yang baru saja isi BBM juga terbakar habis. Di dalamnya ditemukan belasan jeriken solar. Pemberan api dan asap hitam pekat membumbung tinggi daya kebakaran bangunan yang diduga adalah gudang penampungan minyak. Di Jalan Majen Sati Bidarwin, Kelurahan Karya Jaya, Palembang Sumatera Selatan pada kami sepagi. Selain tiga ruko dan sebuah gedung, api juga menghanguskan tujuh unit mobil tangki dan tiga unit mobil minibus. Bahkan minyak dari mobil tangki yang tumpah membuat api semakin menjalar hingga ke jalan raya dan membuat warga panik. Api padam dua jam kemudian setelah sepuluh unit mobil damkar dikerahkan. Api berkobar cepat membakar sebuah minibus di depan SPBU Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran terjadi usai minibus mengisi BBM. Api dengan cepat membesarkan ternyata di dalamnya terdapat 12 jeriken berisi solar. Kapol Sekul Lewiliang masih mendalami penelidikan apakah sang pemilih kendaraan melakukan penimbunan BBM atau tidak. Mengingat di dalam mobil ada 12 jeriken yang terisi penuh solar. Api padam tiga jam setelah tiga unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Terima kasih telah menonton!